Intro Tim kesehatan TNI dari Batalion Yon ke-1 melakukan fogging di hunian sementara dan tenda pengungsian di desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara Fogging dilakukan untuk mengantisipasi wabah demam berdarah dan malaria yang menyerang para pengungsi di desa setempat Ketua Regu Kesehatan Batalion Reda CKM Dr. Simon Poncho Septiono mengatakan fogging dilakukan atas laporan masyarakat yang sudah terjangkit DBD dan malaria Fogging ini dari laporan masyarakat karena terjadi adanya DBD dan malaria dari laporan masyarakat Serta kita melakukan kegiatan berarti-berarti untuk terjadinya dengan DBD dan malaria di pengungsian-pengungsian tersebut Salah seorang warga, Supardi, mengaku selama dalam pengungsian terlebih di atas bukit banyak warga yang terserang nyamuk Selain itu dari hasil pantauan di lapangan, tim kesehatan menemukan banyak warga yang menderita asma, diare, dan malaria Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Dine Putan Diamond TV melaporkan